Pemirsa isu mengenai merapatnya Partai Gerindra kepada pemerintah semakin menguat. Namun menurut Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, sikap Partai Gerindra baru akan diputuskan usai rakernas di Hambalang 16 Oktober mendatang. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan mereka tidak pernah meminta jatah kursi menteri ataupun menyodorkan nama kepada Presiden Jokowi. Riza menjelaskan setiap Partai Gerindra, baru akan diputuskan setelah rakernas di Hambalang pada 16 Oktober mendatang. Apakah akan mendukung pemerintah atau tetap menjadi Partai Penyehimbang? Riza mengatakan selama 10 tahun menjadi oposisi, Partai Gerindra tidak hanya selalu menyalahkan pemerintah, namun juga memberikan kritik dan saran yang membangun kepada pemerintah. Tidak menyodorkan nama, tidak pernah meminta-minta posisi jabatan apapun di pemerintahan. Ini bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, bagi kami yang penting adalah membangun partai ini, memberikan sumbangsi kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara. Kami pernah 10 tahun berada di luar, di oposisi, tapi kami memberikan masukan, kontribusi, koreksi yang konstruktif bagi kepentingan pemerintah dan bangsa negara. Jadi kami tidak sekedar di luar kemudian menggonggong, menyalahkan pemerintah, tapi kami justru memberikan masukan-masukan dan koreksi dan konstruktif. Begitu juga ke depan, kami siap membantu pemerintah dan memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, memperingatkan perlunya fungsi check and balance yang dilakukan oleh parpol di luar pemerintah. Irma mengkhawatirkan jika seluruh parpol berada dalam barisan koalisi, maka akan terjadi pemerintahan yang otoriter. Karena tidak ada yang mengkritisi kebijakan mereka. Membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik itu harus ada check and balance. Harus ada check and balance. Harus ada kontrol. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita bisa lihat, contoh nyata di depan kita adalah demo mahasiswa kemarin. Demo mahasiswa dan rakyat kemarin. Kalau semua partai politik berada dalam satu kubu yang namanya koalisi pemerintah, maka kemudian siapa yang akan melakukan check and balance? Ini akan menjadi parlement jalanan loh, nanti kalau semuanya ada di dalam pemerintah. Maka kemudian Nasdem selalu berpikir bahwa harus ada check and balance yang dilakukan oleh partai oposisi. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.